Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Demelkis. Nah, di sini kita akan membahas sebuah smartphone terbaru dari Vivo. Nah, ini ada Vivo Y30i. Ini penerus dari Vivo Y30 ya. Nah, di sini pertama-tama kita akan unboxing dulu handphone-nya. Oke, teman-teman. Nah, di sini sebelum kita unboxing, mari kita cek dulu box-nya. Nah, di bagian depan, sebelah kirinya ini ada tulisan Vivo. Ini logo Vivo ya. Nah, untuk bagian sebelah kanannya ini ada tulisan RAM 4GB dengan internal storage-nya 64GB. Di bagian tengahnya ini ada tulisan Y30i. Nah, ini ada garis-garis gini ya. Dengan huruf Y. Untuk bagian sebelah kirinya ini ada tulisan Y30i. Bagian sebelah kanannya juga sama ya. Bagian bawahnya tidak ada apa-apa. Bagian atasnya juga kosong. Kita ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakang di sini ada tulisan 647 inch Ultra O-screen display-nya ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk kapasitas baterainya 5000 mAh. Dia memakai triple kamera belakang. Nah, kalau untuk yang Y30i kemarin dia memakai 4 kamera belakang. Yang ini 3 kamera belakang. Oke. Nah, ini segalanya sudah saya buka ya. Karena ini handphone demo. Nah, pertama-tama kita buka dulu. Untuk bagian depannya ini ada dapat kertas atau semacam box gitu. Ada tulisan Vivo-nya. Di dalamnya ini ada dapat SIM injector-nya. Di sini ada kartu garansi dan buku panduan ya, teman-teman ya. Nah, ini juga dapat jelly case. Oke, ini ada dapat unit-nya atau handphone-nya ya, teman-teman ya. Ini ada kertas SIM-nya. Nah, ini ada kertas putih. Kosong ya, tidak ada apa-apanya. Ini ada kepala charger-nya ya, teman-teman ya. Ini untuk charger-nya dia sudah memakai 5V 2A 10W. Jadi, ini belum fast charging ya. Ini untuk kabel datanya dia sudah memakai kabel data Type-C. Jadi, ini seri Y ketiga yang sudah memakai kabel data Type-C ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan tes nyalain handphone-nya ya. Nah, teman-teman ini untuk handphone-nya ya. Ini handphone-nya cakep banget. Super glowing. Oke. Ini di bagian sebelah kanannya ini ada tombol volume dan tombol power-nya ya. Di bagian atasnya ini ada tombol volume dan di bagian bawahnya ini ada tombol power-nya. Oke, kita ke bagian atas. Bagian atasnya kosong ya. Untuk bagian sebelah kirinya ini ada SIM tray-nya. Dia triple slot SIM card. Nah, kalau untuk bagian sebelah bawahnya ini ada mic-nya, ada lubang chargernya, port audionya, dan speakernya ya, teman-teman ya. Nah, kita ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya ini di bagian sebelah kirinya ini ada tulisan Vivo. Oke, kita ke kamera. Ini untuk kameranya dia memakai triple camera belakang. Nah, ini ada fingerprint-nya juga. Kalau untuk yang Y30 kemarin dia memakai 4 kamera belakang ya. Yang ini hanya memakai triple camera. Nah, kita akan tes nyalain handphone-nya. Untuk display-nya 647 inch ya, teman-teman ya. Jadi, sama dengan Vivo Y30. Untuk perbedaannya dengan Vivo Y30 ini dengan Y30i dan Y30 itu di internal storage-nya dan kamera ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang ini dia memakai triple camera. Kalau yang Y30 dia memakai 4 kamera belakang ya. Untuk internal storage-nya yang ini 64GB dan Y30 itu memakai 128GB. Yang ini 64GB aja ya, teman-teman ya. Oke, ini handphone-nya sudah nyala. Ini untuk tampilan depan dari handphone Vivo Y30i ini ya. Nah, kita masuk pengaturan. Kita cek tentang ponsel. Ini tentang ponsel ya, teman-teman ya. Nah, ini kelihatan. Vivo 2019. Prosesornya 2,3GHz. Sama aja dengan Vivo Y30. Untuk internal storage-nya itu berbeda. Ini 64GB. Kalau Y30 kemarin itu 128GB. Untuk RAM-nya sama ya, teman-teman ya. Untuk versi Android-nya juga sama. Dia sudah memakai Phantos 8 10.0 ya. Untuk versi Android-nya juga sama ya, teman-teman ya. Untuk kameranya sendiri, Vivo Y30i sudah memakai 8MP kamera depan ya. Untuk kamera belakangnya sendiri, dia sudah memakai triple camera dengan resolusi 13MP itu kamera utamanya. 2MP depth camera dan 2MP macro camera. Nah, ini untuk tampilan dari handphone-nya ya, teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu tentang review handphone Y30i ini. Dia hanya berbeda di internal storage-nya dengan Vivo Y30. Nah, kalau untuk Y30i itu 128GB dan Vivo Y30i ini hanya 64GB. Dan perbedaannya juga di kamera ya. Nah, kalau ini triple camera. Yang Y30 dia memakai 4 kamera. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!